Sobat UNES was-was menghadapi sidang. Berikut, 3 strategi untuk sukses menghadapi sidang skripsi. Bersama saya, Fitra Desinuken dalam Dosen The Series. Strategi yang pertama, melakukan geladi bersih untuk presentasi. Geladi bersih yang pertama bisa kalian lakukan di depan cermin. Ketika kalian nanti diwajibkan untuk presentasi 10 menit, maka lakukan geladi bersih di depan cermin juga 10 menit. Tapi untuk memastikan kalian tidak nervous, sebaiknya geladi bersih dilakukan di depan teman-teman kalian. Pastikan bahwa teman-teman kalian adalah teman-teman yang akan memotivasi kalian. Geladi bersih 10 menit. Strategi yang kedua adalah menenangkan diri. Kalian sudah bikin skripsi ini 1 bulan, 2 bulan, bahkan mungkin 1 tahun. Kalian terlibat langsung dan kalian pasti menguasai. Yakinkan itu dalam diri kalian. Yang kedua, kalian sudah melakukan geladi bersihkan 10 menit sebelumnya. Presentasi dan sedikit mencoba pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan dilontarkan oleh dosen pemimbing. Sehingga berdasarkan dua bekal tadi, yaitu kalian bikin skripsi sendiri, yang kedua, melakukan geladi bersih, maka langkah berikutnya adalah tenang. Ketenangan itulah yang dibutuhkan untuk kalian menjawab pertanyaan dari dosen. Mengkonfirmasi apa yang sudah kalian lakukan. Nah, maka bagaimana caranya supaya tenang? Satu, ketika panik, maka coba untuk diam. Tarik nafas dan yakin bahwa dosen ketika mengajukan pertanyaan tidak pernah punya niat untuk menjatuhkan. Semua yang terjadi dalam ruang sidang adalah bertujuan untuk meningkatkan kualitas skripsi kalian. Maka pastikan bahwa intonasi kalian, nafas kalian, itu didasarkan pada ketenangan hati. Dinginkan pikiran kalian dan jangan punya perasaan untuk menjustifikasi bahwa dosen akan menjatuhkan kalian. Ingat ya, tenang. Sobat Unes, strategi yang ketiga adalah tidak mengingat hal buruk yang mungkin terjadi pada saat kalian sidang skripsi. Fokus pada revisi yang harus dilakukan dan tidak menundanya. Karena wisuda sudah di depan mata. Demikian tiga strategi untuk menghadapi ujian sidang skripsi. Sampai bertemu di Ruang Wisuda.